Buk, banyak loh kejadian suami mendua setelah reunian. Pokoknya, kamu tuh harus ikut ya. Ya, buat jaga-jaga aja. Agar kamu bisa mengawasi suami kamu. Ya, Bu, masuk yuk. Hei, akhirnya kalian jadi juga, selamat ya. Selamat, selamat bro, selamat. Selan, ya. Siapa namanya? Lupa gue. Bu Irma yang dulu di kantin, masalah lupa sih. Udah nikah dia. Oh ya, tapi coba lihat sekarang Tommy. Kenapa? Agis habis. Padahal dulu yang gue kenal Tommy gak seperti itu. Cooper, culun, kacamataan, pokoknya gak banget deh. Coba lihat sekarang. Waduh. Apa ya, dateng banget deh. Saya sampe hormat lho. Iya bener. Kau sama dia. Dua-dua sekarang juga udah bubat. Sukses juga ya. Tepat, siapa yang dateng? Wah, primadona kita di kampus. Citra ya? Yang dulu direbutin sama teman-teman kampus. Cantik gitu lho. Mereka benar. Citra masih cantik seperti dulu. Hai semuanya. Hai. Hai. Kamu apa kabar? Baik. Hai Siska. Hai. Mencantik ya. Tommy? Hai. Kamu apa kabar? Ya. Kamu beda banget sekarang. Beda gimana? Kamu dulu kan cupu kere lagi. Ya kak? Ya iyalah. Tommy sekarang udah berubah. Coba liat-liat ganteng. Pengusaha sukses lagi. Bahkan kaya raya. Wah, kaya raya. Tapi emang kamu bener-bener berubah sih sekarang. Aku jadi ingat masa-masa kita kuliah dulu. Citra. Cit. Cit gimana, Cit? Apanya, gimana? Itu pernyataan aku kemarin. Pernyataan kalau kamu suka sama aku. Emang ya, kamu itu mahasiswa paling pintar di kampus ini. Tapi kamu juga paling cupu. Dan juga paling kering. Aku tuh sukanya sama cowok yang keren, yang kaya. Cit. Tapi aku punya cinta yang tulus buat kamu. Dan aku yakin aku nanti pasti akan sukses. Yaudah. Kalau gitu, kamu nyatain cinta ke aku kalau nanti kamu udah jadi pengusaha sukses. Karena aku tuh gak suka cowok kering. Cowok miskin. Cit, Cit, tolong terima aku. Aduh. Wah. Sekarang kamu udah sukses ya? Kok kamu gak bilang sih sama aku? Kalau kamu udah kaya sekarang? Kan aku udah pernah bilang. Kamu boleh nyatain cinta ke aku. Kalau kamu udah sukses. Sekarang, kamu masih suka kan sama aku? Gak usah kamu bilang. Aku udah tau kok, kalau sebenernya kau mesti cintakan sama aku. Mas? Sayang, kok kamu ada di sini? Iya, tadi aku bisa nganterin ibu ke rumah tante Ana. Kami ke sini, makanya aku mau mampirin ke sini. Aku sekalian mau lihat suami aku yang keren dan ganteng di acara rioniannya dia. Aku takut kalau ada perempuan yang godain dia. Oh, jadi kamu istrinya Tommy. Kenalnya, aku Citra. Marissa. Kamu cantik juga ya? Tapi, sepertinya aku jauh lebih cantik daripada kamu. Dari zaman SMA sampai kuliah, gak ada cowok yang gak suka sama aku. Termasuk suami kamu. Sebenernya aku senang aja cari alasan kesini. Karena feeling aku tuh gak enak. Dan bener aja. Ternyata ada temen SMA-nya Mas Tommy. Yang sepertinya sudah mengincar dia. Apalagi suamiku dulu juga suka sama dia. Ah, yaudah kalau gitu aku gabung sama yang lain dulu ya. Hei. Kamu jawab yang jujur ya? Kamu masih ada perasaan sama dia? Saya. Halo? Marissa, kamu cepat pulang ya, nak? Kepala ibu tuh pusing sekali. Sepertinya darah tinggi ibu kuman. Iya, ibu, ibu. Marissa segera pulang ya, ibu ya. Iya. Kita apa? Ayo kita pulang, mas. Ibu udah tingginya kamu. Saya, aku kan baru datang kesini. Gak enak sama temen-temen aku kalau langsung pulang. Iya, tapi kan ibu lebih penting, mas. Ayo. Mau kemana? Baru aja kita ngumpul. Ayolah. Jarang-jarang loh kita beginian. Iya gak, temen-temen? Iya. Sebentar ya, bre. Saya. Saya akan pulang-pulang. Saya akan pulang aja ya. Aku jadi sama kamu, aku. Aku secepatnya akan pulang. Nanti kalau misalkan ada apa-apa sama ibu, Kamu langsung bawa ke rumah sakit. Nanti aku langsung nyusul, ya? Terserah. Sebenernya aku gak tenang ninggalin suami aku disini. Apalagi ada perempuan yang jelas-jelas suka sama suami aku. Bukannya aku gak percaya sama suami aku, tapi aku gak percaya sama perempuan itu. Aku bisa liat dari surat matanya kalau dia tuh sepertinya mengincar suamiku. Heran ya Tommy, baru dateng. Udah disamperin istrinya. Ya iyalah wajar. Kalau punya suami ganteng, pinter, kaya lagi. Ya pasti akan kayak gitu. Aku juga kalau punya suami kayak Tommy, Pasti aku akan ikutin kemanapun dia pergi. Citra udah kasih kode keras. Sepertinya dia lagi coba deketin aku. Pasti karena sekarang aku kaya. Tom, aku mau ngomong sama kamu sebentar. Bentar ya. Oh ya, saya enggak. Kamu juga ngomong. Oh, bisa aja. Apalagi, Cit? Kamu tuh belum jawab pertanyaan aku. Kamu masih suka kan sama aku? Gini ya. Masa kita sekolah? Sampai kuliah udah belasah tahun. Banyak hal yang udah terjadi. Dan kamu? Masih nanya perasaan aku sama kamu. Sepertinya perasaan mas Tommy ke aku sudah hilang. Tapi aku enggak akan nyerah. Aku akan bangkitkan kembali cintanya ke aku. Gampanglah. Karena dulu, Dia juga udah pernah tergila-gila sama aku. Iya. Kamu selesain tugas-tugas aku. Sampai selesai. Nanti kamu juga gantiin aku piket ya. Mau kan? Nih, sekalian. Gawain tas aku. Apapun kamu suruh, aku pasti mau. Aku kan suka sama kamu. Yaudah, aku jalan duluan ya. Tommy. Diar aku aja yang ngambilin buat kamu. Tidak usah. Tidak apa-apa. Sini. Citra sampai melayani aku seperti ini. Padahal dulu... Dulu aku yang mengemis cinta dia. Melayani dia. Dan sekarang aku kaya. Dia yang berbalik melakuin itu semua ke aku. Nih. Terima kasih ya. Kamu... Kamu memang gak berubah. Kamu masih cantik seperti dulu. Iya. Aku memang gak berubah. Masih tetap cantik. Ya kan? Dan aku juga berharap... Perasaan kamu masih sama seperti dulu ke aku. Ya. Kamu memang gak berubah. Tapi buat aku... Jauh lebih cantik istri aku. Dan kalau kamu tanya... Perasaan aku sama kamu sekarang gimana? Itu semuanya udah gak ada. Cinta aku hanya untuk istri aku satu-satunya. Aku pulang dulu. Aku mau temen istri aku tersayang. Baru kali ini ada laki-laki yang menolak aku. Syukurlah. Ibu dah hanya bisa diserahat aja. Mas Tommy kemarinnya sih? Aku jauh segini pulang-pulang juga. Apa jangan-jangan dia sama perempuan itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih. Maaf ya kalau aku pulang agak telah. Masih. Ternyata... Kecurigaan kamu benar. Citra itu suka sama aku. Tuh kan? Kamu tenang aja sayang. Udah pasti aku tolak dia lah. Aku tahu dia tuh suka sama aku. Karena sekarang aku itu udah sukses. Aku puas banget sekarang. Aku bisa balas dendam terbaik aku. Tapi aku malah khawatir ya, Mas. Aku khawatir kalau dia gak akan berhenti untuk ngeciar kamu. Dan nantinya kamu bisa-bisa jatuh cinta beneran sama dia. Sayang. Aku tuh gak mungkin doain kamu. Karena aku udah bilang aku sayang banget sama kamu. Aku gak mungkin kianatin kamu, sayang. Nah, ini sini. Ya, halo. Mas. Kita makan siang bareng yuk. Aku gak bisa, Cine. Sebentar aja. Aku mau meeting nih. Ya. Halo. Mas. Kamu lagi matiin. Mas, Tommy. Aku sengaja kesini mau ngajak kamu makan bareng. Aku gak bisa. Sebentar aja. Ada aku bilang kan aku gak bisa. Mau beba yang keluar. Yaudah, kalau gitu aku pulang dulu. Dunia sudah terbalik. Dulu aku yang kejar-kejar dia. Sekarang, dia yang kejar-kejar aku. Teleponin aku. Kirim SMS ke aku. Tapi aku cuekin. Rasain kamu citra. Biar dia tahu. Gimana rasanya mengemis cinta. Mas Tommy. Ngapain kamu ke sini? Kamu pasti belum makan siang kan? Yuk. Kita makan siang bareng. Aku gak bisa. Jadi kamu nolak aku lagi. Kamu gak kasihan ya sama aku. Ayo dong. Temenin aku sekali-sekali. Yuk. Sekali aja. Kasian juga citra kalau aku tolak terus. Gimana? Gimana? Mau gak? Yaudah ya. Gitu dong. Aku jadi nyesel. Udah pernah nolak kamu dulu. Kalau tahu, kamu bisa sukses seperti sekarang ini. Mas Tommy lagi makan siang sama citra di kafe. Nah, kamu itu harus mulai waspada sama perempuan itu. Meskipun suami kamu gak suka, kamu jangan percaya seratus persen. Karena rasa itu bisa berubah. Ya, memang dulu kesalahan perempuan itu gak begitu fatal. Tapi karena sering bertemu, suami kamu akan suka. Kamu jangan diam saja. Sebelum terjadi apa-apa, kamu harus bertindak. Mas. Kalaupun aku harus jadi istri yang kedua. Aku terima kok. Tadinya aku senang-senang aja citra mengungis cinta sama aku. Tapi sekarang, kok aku malah kasihan sama dia. Masih aja ya? Kamu gangguin suami orang? Emangnya gak ada apa di luar sana? Laki-laki yang belum beristri yang bisa kamu gangguin? Dan jangan pernah. Kamu coba-coba mendekati menatu saya. Dasar perempuan gak punya makhluk kamu. Cintra. Cintra. Bukan usah kamu kecil. Dia tuh memang panas dapetin semua ini, mas. Dan aku minta kamu gak usah lagi peduliin dia. Atau lah denin dia sampai seterusnya. Dengan dia dipermalukan seperti ini, aku yakin dia gak mau deketin aku lagi. Sebenarnya aku gak tega sama citra. Dia pasti sedih banget dan malu banget. Tapi ucapan Marisa dan mertuaku juga benar. Aku harus jauhin dia. Aku kan sudah menikah. Dan aku bahagia dengan pernikahanku. Selamat siang, Pak. Iya, masuk. Ada, Pak. Maaf, Pak. Di depan ada perempuan. Katanya mau ketemu sama Bapak. Namanya Ibu Citra. Citra. Iya, Pak. Jangan izin dia masuk, ya. Baik, Pak. Permisi, Pak. Maaf, Pak Citra. Pak Tommy tidak nginjin, Pak. Saya harus tungguin, Pak Tommy. Sampai Pak Tommy mau temuin saya. Berseram, Pak. Yang penting, Pak, jangan nunggu di sini. Silahkan sebelah sana. Silahkan, Pak. Sebenarnya kasihan juga, Citra. Kepanasan di luar karena nungguin aku. Walaupun harus kepanasan dan kehujanan, aku akan jalanin. Asal bisa menaklukkan hati Mas Tommy. Dekatnya Citra kuat juga. Dia sampai rela nungguin aku berjam-jam kepanasan. Dan sekarang kehujanan. Cuma untuk bisa nemuin aku. Kata dokter, kamu itu dehidrasi dan kelelahan. Citra kuat. Aku mohon sama kamu-kamu itu jangan bertindak nekat seperti tadi lagi. Kamu harus sadar, aku itu gak bisa terima cinta kamu. Aku udah punya istri, Citra. Iya, Mas. Sekarang aku udah sadar. Aku gak akan ngejar-ngejar cinta kamu lagi. Bagus kalau kamu udah sadar. Mas. Aku mohon sama kamu. Kamu jangan kasih tahu istri kamu soal apa yang sudah aku lakukan sama kamu, ya. Cukup waktu itu aja istri kamu permalukan aku di kafe. Oke. Masa akan kamu juga janji? Kamu jangan ulangi lagi hal seperti ini. Iya, Mas. Aku janji. Tapi... Aku minta satu hal lagi sama kamu, Mas. Aku kan gak ada orang tua. Aku juga gak ada keluarga. Jadi selama aku di sini, aku minta kamu rawat aku, ya, Mas. Ya, setidaknya sampai aku pulih. Halo, Mas. Mas. Kamu kemana aja sih? Aku pulangnya malam banget. Tadi... Aku ada meeting di kantor. Ada projek besar. Nah, saya mungkin... Beberapa hari ini aku pulangnya gak malam. Gak apa-apa, kan? Iya, kalau memang harus kayak gitu, mau gimana lagi, Mas? Yaudah, yuk. Oke. Gimana keadaan, dong? Aku jauh lebih banyak. Ini aku boleh, ini gue buat kamu. Makasih, ya. Kamu udah mau nemenin aku di rumah sakit. Kamu dari dulu emang gak berubah. Kamu laki-laki yang baik. Sekali lagi terima kasih, ya. Sama-sama, Cik. Kenapa semakin hari aku jadi makin pengen dekat sama citra terus, ya? Kecantikan dia, dan persona dia, dari dunia yang gak pernah budak. Sama-sama, Cik. Dan sekarang kamu temenin aku pulang. Makasih, ya. Iya. Kamu itu harus nikah. Supaya ada yang nemenin kamu. Aku juga maunya begitu. Gimana kalau kamu cariin aku pacar? Kamu itu kan kaya. Teman-teman kamu, pasti juga banyak yang kaya, kan? Ya, aku ini gak matre, sih. Cuman, hidup itu pasti butuh uang, kan? Iya, aku ngerti. Gak usah kaya-kaya banget juga gak apa-apa, kok. Yang penting, baiknya kaya kamu. Yaudah, kalau kita aku masuk dulu, ya. Iya. Ini tas kamu. Iya. Adih. Cita. Danah. Cita, kamu kenapa? Kita ke rumah sakit lagi sekarang. Gak, gak, gak. Aku gak apa-apa, kok. Maafin aku, ya, Mas. Aku jujur sama kamu. Aku gak bisa mendung perasaan aku sendiri. Waktu kita ketemu lagi, aku gak cinta sama kamu. Tapi sekarang aku jadi beneran cinta. Aku tahu kamu punya istri. Aku minta maaf. Aku ini emang bodoh. Tapi aku emang cinta sama kamu, Mas. Aku juga gak ngerti soal perasaan aku. Padahal aku punya istri. Tapi kenapa? Kenapa sekarang perasaan ini muncul lagi? Aku juga jatuh cinta lagi sama kamu. Yaudah. Kalau gitu kita pacaran aja diem-diem. Sayang. Hei. Kok kamu tidur di sini? Sayang, karena aku udah bilang sama kamu. Kalau kamu ngantuk, kamu tidur aja duluan. Gak usah nungguin aku. Yaudah, mungkin dong, Mas. Aku kan nungguin kamu. Sayang. Besok aku beberapa hari harus keluar kota. Keluar kota? Ngapain? Jadi ada sedikit masalah perusahaan cabang aku di sana. Jadi harus aku selesain. Kamu doain ya, supaya masalahnya cepat selesai. Terus aku bisa cepat pulang. Oke. Aku berus-berus dulu ya. Mas, istri kamu gak tau kan? Kalau kamu keluar kota sama aku. Ya gak taulah, sayang. Dia taunya aku ada tugas di luar kota. Ya baguslah. Kalau gitu kita bisa berduaan. Iya, sayang. Marissa, kamu ada apa, nak? Keliatannya kamu ini bingung sekali. Iya, Bu. Aku tuh kepikiran Mas Tomi, Bu. Perasaan aku kok gak enak ya, Bu. Nah, kamu jangan meremehkan firasa seorang istri. Lebih baik kamu cari tahu apa ada sesuatu yang disemunyikan sama suami kamu. Aku kok khawatir semua ini pasti ada hubungannya sama Citra, Bu. Gak salah kan, Bu, kalau aku cari tahu tentang dia. Tapi, aku bingung dari mana aku bisa dapet informasi tentang dia, Bu. Hah, gini aja. Nanti kalau Tomi pulang, kamu coba cek HP-nya. Kalau memang mereka masih berhubungan, pasti ada telpon atau pesan dari dia. Maafin aku ya, Mas. Tapi, aku harus cek HP kamu. Di handphone Mas Tomi, kok gak ada nomernya Citra? Tesan-pesan dari dia juga gak ada. Tapi, firasatku ngerasa kalau Mas Tomi masih berhubungan sama Citra. Aku harus cari tahu alamat rumah Citra. Ini ada nomor telepon teman SMA-nya Mas Tomi. Aku minta aja ya alamat Citra ke dia. Tidak. Terima kasih. Aku takut nanti isi. Aku curiga terus ngikutin aku. Ketauan nih kalau kita pacaran. Iya sayang. Oh, kalian jadi masih pacaran? Kamu itu udah mengiknati pernikahan kita, Mas. Maafin aku sayang. Aku gak bisa benduk perasaan aku sama dia. Aku gak terima, aku gak terima. Kamu putusin kemampuan ini sekarang. Aku gak bisa sayang. Ini udah sama aku impikan. Kamu gak tau gimana rasanya sesuatu yang aku inginkan dari dulu dan sekarang baru terwujud. Aku gak ngerti perasaan kamu, tapi yang pasti perasaan kamu kesalah. Kita udah menikah, Mas. Dan pernikahan kita tuh baik-baik aja, jadi kita bahagia, kan? Kamu sayangkan sama aku. Iya. Aku sayang sama kamu. Tapi aku juga sayang sama dia. Arapinlah hati yang telah kau sakitin. Kau merangin. Mas, Mas, Mas. Mas, Mas. Mas, Mas. Mas, Mas. Mas, Mas. Mas. Akulah hati yang telah sakitin. Mas. Mas. Mas, ya? Perebut suami orang. Ya mau gimana lagi? Kamu itu memang istri Mas Tommy. Tapi aku jauh lebih dulu masuk ke dalam hati dia. Jadi kamu terima aja kekalahan kamu. Dan mengakui kalau aku ini adalah penakluk laki-laki. Aku gak akan biarin semua rencana kamu berhasil. Kalau begitu kamu minta pisah aja dari Mas Tommy. Justru aku lebih senang. Nah. Perempuan itu benar. Kamu itu harus minta pisah dari suamimu. Bumpung kamu belum punya anak. Daripada kamu dihanati terus. Enggak, Bu. Enggak. Aku gak bisa, Bu, pisah sama Mas Tommy. Aku masih mau memperbaiki kebawah rumah tangga aku, Bu, sama Mas Tommy. Aku tahu ini semua salahnya Mas Tommy. Tapi perempuan itu jauh lebih jahat, Bu. Karena dari awal dia sudah mengincar Mas Tommy, Bu. Dan aku, aku gak akan diem aja, Bu melihat semua ini. Aku akan buat Mas Tommy untuk lebih nyaman sama aku. Sampai dia akan ninggalin perempuan itu. Aku gak akan biarin perempuan itu menang dari aku. Mas. Mas. Wah, saya. Lagi sibuk, ya? Ya, lumayan, ya. Mas. Kamu gak kangen pergi berduaan sama aku? Gimana kalau kita honeymoon lagi? Kita bisa keluar negeri sekalian jengukin adik aku. Wah, sayang. Maaf ya, aku kayaknya gak bisa nih. Soalnya kerjaan lagi banyak banget sekarang. Ya, kan bisa kamu delegasiin sama siapa aja. Yang kamu percaya gitu. Yaudah gini aja. Weekend aja ya. Asik. Yaudah kalau gitu aku siap-siap ya. Aku juga ikut ya, Mas. Aku gak mau. Kamu cuma berduaan aja sama istri kamu. Gak bisa lah, sayang. Gak mungkin aku ajak kamu. Tapi kamu kasih aku sesuatu ya. Biar aku gak ngambek. Kamu mau apa? Aku mau mobil. Marissa, tadi ada yang antar surat ini untuk suami kamu. Surat. Mas Tommy beli mobil. Udah gitu nyicil lagi, Bu. Astagfirullahaladzim. Ini pasti untuk perempuan itu, Bu. Ini sudah keterlaluan. Kamu tuh jangan diam saja ada maling dalam rumah tangga kamu. Kamu harus melakukan sesuatu, Marissa. Lihat ini, Mas. Kamu baru aja pacaran sama dia sebentar. Tapi kamu udah rela gua kan segini banyak uang buat beli mobil. Nyicil lagi. Itu artinya kamu nyicil pakai uang dari perusahaan aku ini. Ya, kan aku kerja di sini, sayang. Aku beli ini juga pakai uang aku. Kan pakai gaji aku di sini. Kamu bayar ini pakai gaji kamu, terus kamu kasih aku apa? Ya, keuntungan di perusahaan ini lah. Mas, sayang, udah dong kamu ngalah. Kan kemarin kita udah jalan-jalan. Citra gak ngotor apa yang ikut kita. Mas, kamu tuh di ikutan gak watas ya. Aku suruh ngalah. Aku ini istri kamu, Mas. Istri kamu. Dia tuh cuma pacar. Mas, kamu jangan maksa aku untuk mengambil keputusan yang tidak seharusnya aku lakukannya. Aku bisa aja Mas pecat kamu dari perusahaan bapakku ini. Aku juga bisa bekuin semua keuangan kamu. Supaya kamu gak bisa lagi keluarin uang buat pacar kamu itu. Kecuali... Kamu mau tinggalin dia. Sekarang kamu lihat kan? Sekarang aku bisa dapetin mobil baru dari suami kamu. Dan besok, aku akan bisa dapetin suami kamu seutuhnya. Kamu jangan seneng dulu. Karena yang harus bayar cicilan mobil ini, adalah kamu. Kenapa harus aku? Ya suami kamu lah. Kalau kamu suka sama suami aku, karena hartanya, kamu salah besar. Karena semua yang dia punya, adalah punya aku, dan keluarga ku. Selamat ya Mas. Aku tuh bangga banget sama kamu. Bener kata bapakku. Kamu tuh memang pantas jadi manager sekarang. Karena kamu itu kawan yang paling pintar dan paling loyal. Gitu pestaan kita. Jadi sekarang, ini rumah kita. Dulu aku bantu bapakku untuk mengelola perusahaan. Disitulah aku ketemu Mas Tommy. Kita deket, sampai akhirnya kita menikah. Karena adikku masih di luar negeri dan bapakku meninggal kala itu. Akhirnya Mas Tommy lah yang menjadi penerus, menjadi direktur di perusahaanku. Tapi sekarang, dia udah gak jadi direktur di perusahaan kami lagi. Jadi intinya, kamu, pacaran sama suami aku, yang udah kere. Kayak waktu, kuliah itu loh. Ingat kan? Orang yang dateng. Mas! Mas! Apa yang dibilang istri kamu itu benar? Kalau perusahaan itu, adalah milik istri kamu dan keluarganya. Dan sekarang ini, kamu udah gak jadi direktur lagi di perusahaan itu. Iya, dia benar. Tapi kamu gak usah khawatir. Aku pasti akan dapat pekerjaan yang bagus. Aku akan kaya lagi. Kamu pasti gak bisa kaya seperti sekarang ini. Lebih baik kita putus. Cita, kamu jangan tinggalin. Cita, aku itu udah mulai sayang sama kamu. Citra! Citra! Ada! Kamu lihat kan? Setelah sakit, kamu baru ingin sama istri kamu. Kamu itu harusnya mikir dong. Sudah dapat istri kaya seperti anak saya. Heh! Kamu malah CLBK dengan cinta SMA kamu. Yang jelas-jelas perempuan itu matrek. Kamu itu gak pintar, Tommy. Iya, Bo. Aku benar-benar bodoh, Bo. Aku udah tergoda sama dia. Padahal dia cuma mengincar harta. Yang bukan milik aku. Aku benar-benar menyesal, Bo. Sekarang dengan gampangnya kamu bilang menyesal. Maafin aku sayang. Tolong kasih kesempatan buat aku sayang. Aku janji sama kamu. Aku akan berubah. Aku gak akan mengulangin lagi perbuatan aku sama kamu. Yang seperti ini. Aku ini sakit hati sekali, Ma, sama kamu. Tapi aku masih begitu mencintai kamu. Aku mohon sama kamu. Jangan kamu sia-siain kesempatan yang aku kasih ini. Jangan kamu hianatin aku lagi. Iya, saya aku janji sama kamu. Aku akan berubah. Hai, Mas. Apa yang lagi sih? Aku sudah tahu. Sekarang posisi kamu sudah kembali di perusahaan ini. Dengan begitu, aku juga mau kamu kembali jadi pacar aku. Aku gak bisa. Aku udah janji sama istri aku dan mertuaku. Untuk jauhin kamu. Mas. Kita kan bisa berhubungan secara jendir. Kau masih cintakan sama aku. Ya. Tapi sekarang aku lagi belajar setia sama istri aku. Kau keluar di antara aku kalau kamu pulang. Kalau gak, aku akan bangga saat Pak untuk usir kamu. kalau kamu pulang. Tidak sesuatu. Bahwa sudah serius. Apa? Maaf ya mbak. Saya ngasih. kamu kerja di sini kenalin saya Rio yang punya perusahaan ini bukannya pemilik perusahaan ini orang lain ya maksud kamu kakak ipar saya ya jadi waktu ayah saya meninggal saya masih kuliah di luar negeri tapi sekarang saya sudah selesai makanya saya saya harus pulang urusin perusahaan saya saya bukan karewan di sini saya baru mengunjungi teman saya aja kenalin saya Cikra saya Rio senang berkenalan sama kamu saya juga senang kenal sama kamu yaudah saya harus masuk kantor semoga kita ketemu lagi iya iya pasti kita pasti akan bertemu lagi walaikumsalam rio 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 sebenarnya kamu pulang juga rio ibu tuh kangen banget sama kamu nas tadi kamu langsung ke kantor kenapa kamu nggak pulang dulu iya bu soalnya aku tadi langsung ketemu sama mas Tommy pengen belajar sama perusahaan gimana mas kinerinya rio hari ini cukup bagus tapi memang harus banyak belajar kan dia baru selesai kuliah ya sudah kalau gitu kita makan bareng-barengnya Aduh ah maaf ayo Cikra kamu makan siang di sini juga aku emang seri makan siang di sini kebetulan banget ya gimana kalau kita makan siang aja baru-barang ya boleh eh mbak baru-baru silahkan bukan kebetulan tapi aku memang sengaja ngikutin kamu dari kantor Citra cantik banget aku nggak nyangka akan dapat pengganti mas Tommy secepet dan sekaya ini jadi aku harus bisa dapetin rio jadi kamu suka sama aku iya kalau kamu gimana aku aku juga suka Alhamdulillah tapi aku kayaknya nggak mau pacaran deh aku pengen langsung nikah aja soalnya ibu aku pengen aku cepat-cepat nikah iya mas aku aku juga mau jadi istri kamu makasih ya iya aku benar-benar nggak nyangka segampang ini menaklukkan hati rio ibu tuh udah nggak sabar pengen ketemu calonnya rio semoga saja dia perempuan yang baik-baik dan soleha ya iya 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 kenapa iya ah rio nah ini aku bawa calon istri ya iya 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 kenalin ini Citra calon istri iya 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 ibu nggak setuju kamu tahu wanita ini yang sudah berusaha menggoda kakak ibar kamu dan dia juga mau merebut Tommy dan kakak kamu apa itu benar mas? itu benar yuk untungnya mas Tommy udah sadar makanya mbak mohon sama kamu kamu tinggalin perempuan ini kamu tinggalin perempuan ini mumpung kamu juga belum terlalu jauh perempuan ini nggak akan bisa mencintai kamu dengan tulus kakak dia akan mencintai harta kamu saja iya aku memang pernah berhubungan sama kakak ibar kamu tapi aku nggak pernah ngejar dia iya cinta dateng gitu aja cinta dateng gitu aja bohong ya kamu perempuan ini dari awal udah mengincin mas Tommy mas kamu bantuin dong ngomong sama Rio iya yuk dia kejar-kejar aku enggak itu nggak benar dia yang suka sama aku duluan bahkan dia suka sama aku sejak SMA aku mohon sama kamu kamu percaya sama aku jujur aku aku nggak tahu harus percaya sama siapa tapi aku ngasih omongan kalian lebih benar daripada Citra aku mohon sama kamu kamu percaya sama aku aku nggak mau kita putus maaf Citra aku udah nggak bisa lagi hubungan sama kamu kamu dengar apa yang adik saya bilang sekarang kamu udah nggak ada hubungannya lagi di rumah ini jadi kamu silahkan pergi mas kamu harus percaya sama aku mas mas kamu pergi ya kamu tuh ngapel diri banget sih kamu tuh nggak ada hubungannya seperti aku dan kamu tuh harus punya harga dia dong sebagai perempuan kamu udah gagal untuk ngerebut suami saya sekarang kamu mau menggoda adik saya saya nggak akan biarin itu terjadi pergi kamu pergi aku nggak terima di gini lihat aja Marisa aku akan balas kamu ngapain kamu sekarang aku karyawan kamu Riu aku bekerja di perusahaan kamu apa? aku mohon sama kamu kamu jangan pecat aku ya aku udah terima kok kalau kamu nggak nikahin aku tapi aku butuh uang untuk bertahan hidup Riu jadi aku minta tolong sama kamu kamu jangan pecat aku ya yaudah yaudah terus kamu ngapain ke ruangan aku? ini ada berkas yang harus kamu tanda tangan nih mas kamu ngapain lagi ke sini? lebih baik sekarang kamu pergi aku nggak mau nanti Riu salah paham gara-gara kamu ada di ruangan aku mas Riu udah tau kok kalau aku kerja di sini kamu kerja di sini? iya mas mas aku minta tolong sama kamu ya jangan sampai istri kamu tau kalau aku kerja di sini nanti pasti dia minta kamu supaya pecat aku aku tau kok mas kalau kamu takut sama istri kamu aku memang nggak jadi nikah sama mas Riu tapi aku butuh uang untuk aku hidup mas makanya aku cuma mau kerja yaudah yaudah asok kamu jangan macam-macam di sini apa pun sih? gimana aku mau lupain citra kalau dia mau kerja di sini? aku juga nggak bisa pecat dia aku kasian sama dia aku juga kayaknya makin cinta sama dia selama citra di sini aku jadi susah lupain dia yang memang citra itu terlalu indah untuk dilupakan cip, 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 cip emm, sebentar aku mohon sama kamu aku udah nggak tahan lagi untuk ungkapin perasaan aku sama kamu, cit aku suka sama kamu, aku sayang sama kamu aku mohon aku mohon kamu 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 terima cintaku ya bahkan semua laki-laki di kantor pun suka sama dia citra memang penakluk pria dan kejadian ini sama seperti waktu SMA dulu dimana semua laki-laki suka sama dia semoga aja citra nggak terima cinta karyawanku itu emm ya karena aku masih sendiri dan aku juga membutuhkan seseorang yang bisa jagain aku aku terima cinta kamu makasih ya cit makasih kenapa diterima sih aku kok jadi cemburu liat citra pacaran sama karyawan disini aku janji aku aku akan jadi pacaran yang baik buat kamu maaf om om jago kamu di kantor mau ngapain perempuan ini disini 你们 tabiat Aku gak bisa usir dia sayang, sekarang dia kerja di kantor ini Kalau gitu, kamu yang harus usir dia Maaf, aku gak bisa Dia butuh pekerjaan Ini kalian tuh ada apa sih? Kenapa kalian malah belain dia? Atau jangan-jangan Kalian Kalian suka bersama perempuan yang ada dia? Udahlah, aku juga lagi banyak kerjaan Aku harus balik lagi ke ruangan aku Citra, kamu lanjutin kerjaan Iya Aku tuh kecewa ya mas sama kamu Karena perempuan itu kerja di sini Tapi kamu gak bilang sama aku Udah berapa lama dia kerja di sini? Kira-kira Udah seminggu Seminggu? Kamu baru bilang sekarang? Aku curi dia sama kamu Jangan-jangan Kamu jatuh cinta lagi sama dia? Rasanya aku Aku gak tau gimana perasaan aku sama dia sekarang Tapi yang pasti Kamu gak bisa kalau dia keluar dari kantor ini Kamu gak Kamu gak tau semua perasaan kamu Kamu gak ngerti Tidak-tidak saya Aku punya kerjaan ya Aku tinggal ya Akhirnya Rencanaku berhasil Dan rencanaku berjalan dengan lancar Rencana apa lagi yang kamu punya? Iya Karena kamu juga udah dengar sendiri Baiklah Aku akan kasih tau kamu rencana aku Tapi kamu jangan bilang siapa-siapa ya Sebenarnya Aku bekerja di kantor ini bukan karena aku butuh uang Tapi karena Untuk mendapatkan cinta kembali adik kamu dan juga suamimu Kamu terdesak perempuan jahat ya Emang Kamu baru tau ya Semua ini juga karena kamu Kalau seandainya kamu dan keluarga kamu itu gak nolak Untuk aku nikah sama adik kamu Aku juga gak akan melakukan ini kok Aku gak tau ya Kamu tuh wakras atau enggak Tapi satu yang pasti Aku gak akan ngebiarin semua rencana jahat kamu tuh berhasil Yakin? Yakin? Tadi kamu lihat sendiri kan? Buktinya Suami kamu dan adik kamu gak ada yang berani pecat aku Kamu tau kenapa? Itu karena mereka sudah kembali suka sama aku Apa? Perempuan itu bekerja di perusahaan kita Dia juga mau godain suami kamu dan juga Rio Iya bu Dan aku makin khawatir sekarang Kamu itu harus sering-sering datang ke kantor Jangan biarkan suami dan adik kamu itu masuk perangkap perempuan licik seperti dia Kamu harus bertindak Cinta Aku mau ngomong sesuatu sama kamu Gimana kalau misalkan kita tuh gak usah pacar lama-lama Jadi Kita langsung nikah aja Gimana? Maaf ya Andi Kalau untuk nikah Kayaknya aku belum siap Jadi sebaiknya kita putus aja ya Putus? Kok putus sih? Cita 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 tunggu Cita Aku mau nanya sama kamu Kenapa kamu lolak dia? Bukannya kamu cinta sama dia Kamu tau Alesannya aku lolak dia itu apa? Karena aku tuh gak cinta sama dia Tapi Tapi apa? Aku ini cantik Jadi siapa laki-laki yang gak mau sama aku? Jadi aku ini berhak Untuk dapat laki-laki yang terbaik berhidup aku Iya Kamu memang pantas dapat laki-laki yang kaya Makanya Kalau kamu mau jadi suami aku Aku tunggu kamu Untuk kamu bisa nikahin aku mas Tapi kalau kamu gak mau gak apa-apa Tapi aku pastikan Aku akan menikah dengan laki-laki lain Yang sama kaya-nya seperti kamu Untuk nikahin aku Jadi aku tunggu jawaban kamu mas Kasih aku waktu buat berpikir ya Ya Tapi jangan lama-lama ya Apa maksud semuanya? Aku sebenernya masih cinta sama kamu Tapi aku tau Kamu itu masih bergantung sama keluarga istri kamu Aku tuh gak menaif mas Aku mau harta Dan aku juga mau jaminan hidup aku jauh lebih baik Kecuali Kalau kamu mau merebut harta adik ipar kamu itu Aku mau Nikah sama kamu Kamu pikirin aja omongan aku tadi mas Sama seperti adik ipar kamu Dia juga memikirkan itu Sekarang Aku hanya percaya pada takdir Aku akan menikah sama kamu Atau sama adik ipar kamu Aku tunggu jawaban kamu mas Setelah aku pikir-pikir Aku kaya-nya akan menjalin hubungan lagi sama Citra Aku ngerasa aku cinta banget sama dia Dan aku akan nikahin dia Dan ibu gak setuju Ryo Mbak mohon Kau pikirin baik-baik Ryo Ini udah jadi keputusan aku Dengan ataupun tanpa restu ini Aku akan tetap nikahin Citra Ryo 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 tunggu Ryo Jadi Ryo menikahi Citra Makasih ya bu Iya makasih ya mas Makasih banyak ya pak Sayang Gak apa-apa kan kita nikahin dulu Iya aku gak apa-apa kok mas Jadi kalian sudah menikah Iya bu Aku minta doa dan restunya ya bu Mas Aku ke toilet dulu ya Ryo Ryo Ibu minta Sekarang juga kamu talak Citra Citra itu bukan perempuan yang baik Aku gak bisa bu dan aku gak mau Sampai kapan ibu gak akan merastu kamu Mas Tommy Mas Tommy Selamat ya Kamu udah menikah sama adik ipar aku Jujur sebenernya aku kecewa Tapi aku gak bisa berbuat apa-apa Ryo yang jadi pemenang sekarang Aku tahu kamu sedih mas Tapi asal kamu tahu Cinta aku ke kamu lebih besar daripada cinta aku ke adik ipar kamu Tapi Harta mas Ryo lebih besar daripada kamu Makanya aku nikah sama dia Tapi aku gak apa-apa kok Kalau kamu masih mau jadi pacar aku Aku tahu mas Kalau kamu itu masih cinta sama aku Iya kan Iya aku masih cinta sama kamu Tapi kamu sekarang ini adik ipar aku Gak mungkin kita pacaran diam-diam lagi Iya mau gimana lagi mas Posisi kita ini Sama-sama saling terikat Kamu cinta sama aku Tapi kamu gak mau lepasin istri kamu karena hartanya Begitupun juga aku Aku gak mau lepasin mas Ryo Karena hartanya juga Udah lah mas Kita ini harus saling mengerti posisi kita masing-masing Kalau kamu mau peluk aku Kamu gak apa-apa peluk aku Tapi kalau enggak Tidak apa-apa Aku tahu kok Kalau kamu itu kecewa Gak cek tunggu Mas Kalian berdua Kalian berdua itu bener-bener gak waras ya Aku gak percaya mas Sama kamu Ternyata kamu masih punya perasaan sama perempuan ini ya Maafin aku sayang Ternyata perasaan cintaku Sama Citra Kembali lagi Kamu ya Kamu itu baru aja menikah sama adik aku Kenapa kamu masih mau Jadiin suami aku pacar kamu kenapa Sebenernya itu apa yang kamu mau itu apa Aku itu cuma mau nunjukin Kalau aku itu lebih hebat daripada kamu Aku adalah penakluk laki-laki Dimana adik dan suami kamu Sama-sama mengemis cinta sama adik Ini sebagai balasan buat kamu Gimana rasanya Sakit kan Kalau kamu merasa gak kuat Kamu lepasin aja mas Tommy Untuk aku Jangan kamu pikir Kamu bisa memperlakukan keluarga aku Sebenernya Aku gak akan tinggal dia Aku akan bilang sama Rio Supaya dia tahu siapa perempuan ini Dia nikahin ini sebenarnya Dia itu bukan perempuan yang baik Apa tapi gue Rio Kamu tahu gak apa yang baru dilakukan sama istri kamu Istri kamu baru aja menggoda mas Tommy Dia itu perempuan gak baik Rio Itu gak benar Yo Dulu memang aku punya hubungan sama Citra Tapi itu dulu Sekarang kan Dia udah jadi istri kamu Ya gak mungkin lah Sayang udah dong sayang Kamu itu jangan memperkeru keadaan Aku tahu kamu gak suka sama dia Iya kan Apa yang dibilang sama mas Tommy itu benar Aku gak punya hubungan apa-apa lagi sama mas Tommy Mungkin karena masalah lu aku Kakak kamu jadi salah paham Dan berpikir kalau aku masih punya hubungan sama mas Tommy Aku percaya sama istri Aku percaya sama istri Mas Kita ngapain sik sini Sayang Aku ajakin kamu kesini Sebagai permohonan maaf aku Aku kan udah salah sama kamu Aku juga janji sama kamu Aku gak mau berhubungan lagi sama Citra Ya Jadi kita bisa berdoa disini Kamu janji ya Kamu jangan deketin Citra lagi Iya aku janji sayang Aku akan pergi dari sejauh-jauhnya Mbak saya sudah reservasi atas nama Tommy Iya kan si ya Makasih ya Ayo Sampai jumpa di video selanjutnya Ah Sayang Mas Makasih ya Kamu udah nungguin aku Masri udah tidur Jadi Kita ada waktu cukup berduaan Sebenarnya aku cemburu loh Kamu berduaan terus Sama suami kamu Tapi yang mau gimana lagi Pesona kamu itu Gak bisa lepas dari ingatan aku Jadi akhirnya aku tungguin kamu Sampai kamu lepas dari suami kamu Dan sekarang Kamu jadi milik aku seutuhnya Iya mas 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 Tommy Mas Tommy kemana? Mas Yaudah Aku mau ke cafe Kamu temenin aku ya Ayo San Sayang Apa kamu bilang tadi sayang? Jadi kalian masih berhubungan? Ayo jangan-jangan Kamu ajak aku kesini Karena kamu ketemu sama perempuan ini Iya Aku udah hampir percaya sama kamu Tapi ternyata Kamu kecewain aku lagi mas Gak gitu sayang Gak Kamu itu salah paham sayang Aku Aku tadi gak sengaja ketemu sama Sama Kitra Ternyata dia Dia itu nginap Satu hotel sama kita Dan kami berdua cuman Om kapal aja kok Udah Udah kamu kasih aku alasannya Udah Mau kamu kasih aku seribu Alasan lagi pun Aku udah gak percaya lagi sama kamu Aku Minta kita pisah Rasakan itu Marisa Aku sudah berhasil membuat kamu pisah Dari Mas Tommy Dan tinggal selangkah lagi Aku akan mendapatkan harta Mas Riu Apa? Jadi ini tujuan kamu Harusnya aku dengerin omongan ibu aku sama kakak aku Enggak mas Kamu pasti salah denger itu Salah denger apa? Yang salah itu aku milih kamu jadi istri aku Kamu itu sangat cantik Tapi hati kamu itu busuk Citra Mulai detik ini Kamu aku tolak Mas aku mohon sama kamu Kamu jangan tolak aku Aku minta maaf sama kamu Mas Jujur aku gak bisa tolak dari godaan Mas Tommy Tapi aku janji sama kamu Untuk kali ini aku gak akan lagi Mas Gak akan lagi tergoda sama dia Enggak Citra Aku gak mau Mas Kalau memang kamu mau tolak aku Gak apa kamu tolak aku Tapi aku minta Pak Gunung gini sama kamu Kita ini tuh cuma nikah siri Kamu gak akan dapet apa-apa Daryl Kamu harus tetap kasih hata kamu buat aku Enggak Mas Kamu men Mas Wajah ibu Citra Terluka parah Karena ibu ada koloib Jadi walaupun dioperasi Bekas lukanya akan tetap kelihatan Pak Cikgu Aku gak mau wajahku cacat begini Aku gak mau kecantikan aku hilang Mas aku mohon sama kamu Kamu jangan tolak aku ya Mas Jangan tinggalin aku sendiri seperti ini Mas Aku mohon Citra Aku akan tetap tolak kamu Sekarang kamu terima akibatnya Karena selama ini kamu selalu menggunakan kecantikan kamu Untuk menggoda laki-laki Dan sekarang Tuhan udah ambil kecantikan kamu dari wajah kamu Mas Mas Rio Mbak Marisa Mas Tommy Mbak kok di rumah sakit Apa ini gara-gara Mas Tommy Ah Rio Kamu tenang dulu Mbak gak dia papain sama Mas Tommy kok Tadi tuh Mbak memang bener-bener pusing Terus Mbak ke dokter Kata dokter Mbak hamil Alhamdulillah kalau Mbak hamil Kamu sendiri ngapain di rumah sakit Aku udah talak Citra Ternyata dia bukan wanita baik-baik Dia baru aja mengalami diserahkan Sekarang wajahnya Makanya aku kasih Mas Rio Mas Mas Rio Mas Mas Tommy Mas untunglah aku ketemu sama kamu Mas Aku mau kembali lagi sama kamu Mas Mas dia udah tawar aku Jadi sekarang aku bebas Aku mohon kamu kembalikan sama aku ya Mas Aku gak mau Lagipula sekarang Istri aku sedang hamil Dan sebentar lagi kami akan punya anak Lebih baik sekarang kamu pergi Dulu kedua pria itu menggilai aku Karena kecantikan aku Tapi sekarang Setelah kecantikan aku hilang Cinta mereka pun hilang Memang ini bukan salah mereka Tapi salah aku Aku benar-benar menyesal Saya Maafin aku ya Maafin aku ya Tolong kasih kesempatan buat aku Aku benar-benar hilang sayang Kali ini Aku janji sama kamu Aku akan berubah Kamu gak usah khawatir sayang Aku gak akan Gak akan Ngejatuh cinta lagi sama Citra Kamu lihat sendirikan mukanya Udah hancur seperti itu Aku gak bisa maafin kamu Hati aku udah hancur Aku berkali-kali Aku berkali-kali Kalau aku maafin kamu Mesti membayangkan Itu berarti aku sangat Untuk kamu Berbuat salah dan hilaf memang sebuah kewajaran Tapi kalau sampai dilakukan berulang kali Itu namanya kebodohan Aku sudah memaafkan kebodohan suamiku Tapi aku belum bisa melupakan rasa sakitnya Dihianati berkali-kali pada wanita yang sama Itulah yang membuat aku tidak bisa menerimanya kembali Dan memilih untuk sendiri Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!